Intro Raksana Sentara Sakti Selamat pagi dari Bumi Kaswari Halo Sobat Marinir Senang sekali saya Serda Marinir Randi Chandra Kirana Dapat kembali menjumpai anda Dalam program Lintas Pasmar 3 Liputan informasi terkini seputar Pasmar 3 Kali ini Lintas Pasmar 3 Pada edisi ke 23 Bulan September tahun 2023 Menyajikan informasi di jajaran Pasmar 3 Simak dan saksikan Jumat tanggal 22 September tahun 2023 Prajurit Pasmar 3 Tampil penuh semangat pada penilaian Lomba HKK dan bela diri cadrik Tingkat korps marinir tahun 2023 Di lapangan apel Mako Brigif Tiga marinir kesatrian Abraham Oktavianus Atururi Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya Kegiatan tersebut dinilai langsung oleh Kadis Komlek Kormar Didampingi Kadis Prof Kormar Selaku tim penilai HKK dan Mayor Mar Sukirno Selaku tim penilai cadrik Jumat, tanggal 22 September tahun 2023 Menkaf 3 marinir pelihara kemampuan dasar Prajurit dengan materi mengemudi material tempur di laut Yang bertempat di sekitaran Katapop Abraham Oktavianus Atururi Latihan mengemudi material tempur di laut Bertujuan agar prajurit lebih mahir dan mampu melaksanakan Di medan penugasan yang akan datang Dan khususnya sebagai prajurit Cavaleri Korps Marinir Sebagai prajurit Amfibi Jumat, tanggal 22 September tahun 2023 Sebagai wujud peduli terhadap kebersihan dan kesehatan Prajurit Yonmar Hanlan Jayapura Melaksanakan bersih lingkungan dalam rangka Hari bersih sedunia yang bertempat Di dermaga Halkote Kabupaten Jayapura Hari bersih sedunia yang diperingati Setiap tanggal 16 September Merupakan salah satu upaya Untuk mengatasi sampah global yang salah kelola Dan membantu menciptakan dunia baru Yang lebih berkelanjutan Jumat, tanggal 22 September tahun 2023 Prajurit Batalion Infanteri 11 Marinir Laksanakan peran peninggalan kendaraan tempur Yang bertempat di sekitaran dermaga Koarmada 3 Dalam latihan tersebut Prajurit Infanteri sebagai pasukan pendarat Melaksanakan praktek drill peran peninggalan ranpur Yang meliputi peran peninggalan lambat Dan peran peninggalan cepat Yang melibatkan 3 unit ranpur BTR 50 Minggu, tanggal 24 September tahun 2023 Dalam rangka peringatan hari ulang tahun TNI ke-78 Sekaligus guna memperkuat sinergitas Pasmar 3 Menggelar olahraga bersama Forkopimda di wilayah Papua Barat Daya Olahraga bersama ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi Dan hubungan sinergitas antara TNI-Polri Serta instansi pemerintahan Guna menjaga kekompakan seluruh stakeholder terkait Minggu, tanggal 24 September tahun 2023 Usaha mikro kecil menengah masyarakat Kampung Arar Binaan Pasmar 3 turut memeriahkan bazar Dalam rangka hari ulang tahun ke-78 TNI Bertempat di Alun-Alun Aimas, Papua Barat Daya Ada pun hasil UMKM Kampung Arar Yang dijual dalam bazar kali ini Di antaranya kerupuk udang dan cheese stick Yang terbuat dari bahan rumput laut Dimana semuanya merupakan hasil produksi rumahan Masyarakat Kampung Arar Selasa, tanggal 26 September tahun 2023 Dalam rangka meningkatkan imunitas dan kekompakan Pasmar 3 Melaksanakan olahraga bersama seluruh perwira jajaran Pasmar 3 Beserta istri bertempat di lapangan Apel Mako Pasmar 3 Tujuan dilaksanakannya olahraga bersama ini Selain untuk menjaga imunitas dan kesehatan Sekaligus juga untuk menjadi sarana komunikasi Sehingga menimbulkan rasa kebersamaan dan kekompakan para perwira Pasmar 3 Rabu, tanggal 27 September tahun 2023 Pasmar 3 gelar pencanangan Kampung Bahari Nusantara Bertempat di Pulau Arar, Papua Barat Daya Pencanangan KBN di Kampung Arar memiliki 5 klaster Yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, pariwisata dan pertahanan Sebagai komitmen Pasmar 3 Mensukseskan salah satu program TNI Angkatan Laut Dalam membantu pemerintah daerah Dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan potensi maritim di wilayah pesisir Rabu, tanggal 27 September tahun 2023 Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sorong Meninjau ruang perpustakaan SD Inpres 27 Yang selesai direnovasi di Pulau Arar Kegiatan renovasi tersebut termasuk dalam klaster edukasi Pada program KBN berupa penambahan rak buku Pembuatan papan nama perpustakaan Kampung Bahari Nusantara Pasmar 3 Dan melukis dinding perpustakaan yang bertemakan TNI Al Selasa, tanggal 26 September tahun 2023 Masyarakat Kampung Arar bahu-membahu sukseskan Kampung Bahari Nusantara Pasmar 3 Yang bertempat di Kampung Arar Papua Barat Daya Dalam rangka mensukseskan KBN Pasmar 3 Masyarakat Kampung Arar menggelar kerja bakti Yang melibatkan masyarakat dan siswa-siswi sekolah Kampung Arar Rabu, tanggal 27 September tahun 2023 Ketua Korkap Jala Senastri Pasmar 3 Nyonya Rita Sugianto Bersama pengurus Jala Senastri Korkap Pasmar 3 Mengunjungi rumah produksi Bundes Arar Berdikari Yaitu usaha mikro kecil menengah Kampung Bahari Nusantara Binaan Pasmar 3 di Pulau Arar Rabu, tanggal 27 September tahun 2023 Pengobatan Masal Warnai Pencanangan Kampung Bahari Nusantara Pasmar 3 Bertempat di Balai Desa Kampung Pulau Arar Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Dan perhatian Pasmar 3 untuk pengobatan masal kepada masyarakat Kampung Arar Dalam rangka pencanangan Kampung Bahari Nusantara Binaan Pasmar 3 Demikian program Lintas Pasmar 3 Saya, Serda Marnir Randi Chandra Kirana Dari Maku Pasmar 3 Sorong melaporkan Bira desatuan, bira rumah, serta bira-bira operasi latihan Raksa Nusantara Sakti, Jalesu, Buemca, Jemai, Jalesu Bepa, Jemai Terima kasih telah menonton!